Halo teman-teman, jadi begini Kakak Dinal, tiap hari kami di Kognito ini ada bincang-bincang santai gitu. Nah kebetulan di Kamis ini kita kedatangan Kakak Dinal sebagai pemateri ya. Jadi hari ini kita mau bicara tentang apa ya? Tentang ini ya, tentang apa namanya? Usaha online, iya benar ya? Iya, rencana saya mau sharing, sama-sama sih, kita sama-sama belajar bagaimana bisnis online di era ini ya, di era new normal, era baru. Oke, karena kan sekarang apa ya, bisnis-bisnis itu kan ini ya, lagi mungkin ada penurunan gitu. Iya kan? Iya. Dari sebelumnya. Jadi karena dampak ya, dampak pandemi ini, dampak pandemi COVID-19 ini, banyak pebisnis, bahkan cuma pebisnis online aja put. Mau perusahaan besar, instansi, BUMN, semua kena kerata. Dan seperti kita ketahui, banyak ini PHK di mana-mana. Iya, iya betul-betul-betul-betul. Kalau bisnisnya Kakak Dinal sendiri gimana? Alhamdulillah, bisnis online saya kan ingin ikut Hanabi, Hanabi itu sekedar informasi buat teman-teman produk madu, madu ya. Jadi saya kerjasama sama petani lokal di Sulawesi, kita kerjasama. Jadi mereka panen, kemas, dikirim ke saya, langsung saya produksi, packing, dan lain-lain. Kalau selama pandemi ini gimana? Ada penurunan nggak? Alhamdulillah... Lancar ya? Iya. Malah naik. Naik sekali bisnis Herbal sekarang. Oh iya, iya. Bisnis di ini, kita sama-sama sharing saja ya, belajar. Bisnis di era new normal ini, kita kudu kreatif. Kudu kreatif, kenapa? Karena menurut statistik itu sekarang penjualan online, belanja online, pesan makanan, bahkan pesan makanan food itu seba online sekarang. Karena masyarakat kan takut keluar rumah karena ini dampak, dampak pandemi. Jadi, bisnis online lagi naik down sekarang dibanding bisnis konvensional. Nah, bisnis konvensional itu gimana ya, Kak? Bisnis konvensional itu bisnis yang mempunyai toko fisik. Oh iya. Ada toko fisiknya di pinggir jalan misalnya kan. Kayak Mi Titi, kalau di Makassar, kayak KAFC. Oke. Yang berjualan secara, apa namanya, ada toko fisiknya gitu ya? Iya, toko fisiknya. Tapi, yang ingin saya sharing sama teman-teman, atau teman-teman yang terkena PHK, kita harus ini sekarang, kita harus kreatif, kita harus melek teknologi. Jangan jadikan waktu ini untuk erbahan saja di kamar. Kita mulai berpikir kreatif, bagaimana caranya kita bisa membuat usaha sampingan, sambil menunggu, misalnya kan teman-teman yang di PHK nih, teman-teman yang di PHK sambil menunggu cari pekerjaan selanjutnya, kenapa tidak kita mulai bisnis online. Bisnis online gitu ya. Karena bisnis online itu, budgetnya sangat minim. Kan kita tidak perlu toko fisik, tidak perlu gaji pegawai, kan bisa kita saja menjadi karyawan buat usaha kita. Bahkan bisa jadi bisnis sampingan kita, bisnis online kita itu jadi penghasilannya lebih besar nantinya, daripada bisnis atau pekerjaan kita. Pekerjaan tetap gitu ya? Iya, pekerjaan tetap. Oke. Jadi, yang terlebih dahulu, misalnya ada teman-teman yang mungkin kena PHK, atau mungkin belum bisa mencari pekerjaan lagi di masa-masa pandemi ini. Apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Untuk memulai bisnis online? Sedikit sharing dari saya. Untuk teman-teman yang mau buka usaha online, yang pertama itu yang kita harus siapkan, jangan produk dulu. Kita cari tahu mau jual ke siapa. Atau bahasa marketingnya itu segmentasi market kita mau ke mana. Nah, pembagian segmentasi market kita ini kan, kita ada dari segi umur itu ada generasi. Kita tahu kan ada generasi X, generasi Y, generasi Z. Oke. Nah, kita ini, kita berdua termasuk generasi Y. Kita lahir tahun 80 sampai tahun 95 kan. Oke. Saya kena 2000. Nah. Berarti yang pasti tahun dulu marketnya ya? Apa pasarnya? Iya. Iya, pasarnya. Kita tentukan dulu kita mau jualan ke siapa. Kan beda tepuk. Generasi Z itu, adik kita kan yang tahun 95 ke atas, itu nongkrongnya di mana kalau di sosmed? Rata-rata pasti nongkrongnya itu di TikTok. Biasanya itu kalau yang generasi Z. Kalau kita generasi Y, kita sering nimbrungnya di Instagram. Kalau generasi X atau generasi baby boomers kan, orang tua kita, kalau kita lihat hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari. Iya, Facebook, buka YouTube kan, gitu. Jadi, kita tentukan dulu kita mau jualan ke siapa. Kita jualan ke siapa. Selanjutnya, setelah kita tahu kita mau jualan ke siapa, kita buat akun kita. misalnya kita, saya kan generasi Y, generasi Y kan saya contohnya mau jualan madu put jualan madu, rata-rata orang yang suka madu itu umurnya, biasanya sih umur 2500 kan yang sudah menikah yang memikirkan kesehatan iya atau orang tua generasi X ke atas itu pasti ini cari madu nah terus setelah kita tentukan segmentasi market kita kita mau menjualnya ke generasi siapa kan, kita sudah tahu selanjutnya kita cari produknya produknya, nah cara cari produk itu yang paling gampang deh yang paling gampang itu misalnya kan kemarin-kemarin kita pernah belanja online kan mau itu baju jilbab, celana nah dari situ kita lihat produknya bagaimana, bagus nggak worth it nggak dengan harganya nah setelah kita ini kita beli kan kita bisa kepo atau SKSD ke selernya, ke penjualnya kita bisa japrian atau DM-an bilang kak bisa nggak jadi reseller kak bisa nggak jadi dropshipper nah itu cara yang paling mudah nah itu cara yang paling mudah banyak cara gitu ya banyak cara lah gitu bisa jadi reseller juga gitu ya kalau reseller itu kan kita beli produk ke owner penjualnya dalam jumlah tertentu dengan harga rendah nah kita bisa jual dengan harga umum seperti yang ownernya jual kalau dropshipper itu kita jualin barangnya orang misalnya kita minta izin kan ke sellernya ke ownernya bilang kak bisa minta izin kak saya nggak stok produknya tapi saya mau jual ke teman-teman saya di sosmed seperti itu jadi ownernya itu kita harus kita harus minta izin dulu jangan jangan jalan sendiri kalau udah diizinkan kita bisa tentukan harganya dengan ownernya bilang kak saya mau naikin up dong harganya 5 ribu mungkin untuk jatah saya atau mungkin ownernya kasih kita bonus kalau kita jualin di sosmednya misalnya dia bagi kita mungkin 10 ribu atau 5 ribu seperti itu dropship iya itu dropship sistem dropship oke nah setelah kita tentukan produk kita kita atau kita mau kita mau jadi reseller kita mau jadi dropshipper atau kita mau jadi owner kita jadi owner kita buat produk sendiri itu juga bisa yang penting kudu kreatif dan tahang banting oh iya sih karena kan memulai usaha itu kan ini ya apasanya ada kalanya keuntungannya tinggi ada juga keuntungan tinggi gitu ya keuntungannya enggak enggak tentu keuntungannya terus misalnya kalau kita sudah cari kan kita sudah tahu pasarnya kita siapa kita mau jual kemana kan kita sudah punya produk kita nah kita mau jualnya kemana nah kalau kita mau jualnya kemana itu kita ini put market market itu atau pembeli kita itu ada tiga ada tiga ya yang pertama itu cold market ya pas yang dingin market yang dingin dia artinya itu dia belum kenal kita oh iya dia belum kenal kita dia tidak tahu siapa kita produk kita iya belum belum coba produk kita tiba-tiba dia lihat iklan kita mau di instagram mau di facebook atau mau di WA story kita seperti itu nah yang kedua itu warm market warm market itu market yang sudah tahu kita seperti teman-teman kita teman-teman di iya teman-teman di facebook atau keluarga kita teman-teman di jual kita itu world market yang ketiga itu ada namanya hot market hot market itu ini orang-orang yang sudah loyal sama kita udah beli produk kita udah repeat order begitu kita buat promo mereka langsung datang buat beli langganan iya langganan jadi buat teman-teman yang baru mau memulai bisnis online kita manfaatkan dulu warm market orang-orang yang sudah kenal kita kan kita kita share jualan kita di whatsapp di facebook di instagram di tiktok juga bisa jualan sekarang kan kalau kita pikir tiktok itu buat jegit-jogit kan iya dia kebanyakan kan generasi z kan yang lahir tahun 95 ke atas rata-rata longkronnya di tiktok ternyata kita bisa jualan juga disitu kita bisa cari traffic disitu selanjutnya misalnya kalau kita sudah tau put mau jualan kemana terus produk produk kita sudah ada kita tau mau jualan kemana terus cara jualannya kita manfaatkan dulu yang traffic gratis traffic gratis itu seperti teman facebook kita kan maksimal bisa 5000 orang put 5000 orang kan nah itu ada pasti ada yang kecantol beberapa persen untuk beli produk kita kalau kita share apalagi kalau di facebook sekarang sudah ada facebook marketplace facebook marketplace itu bagus banget buat jualan online dan gratis kalau kita posting disana terus kita bisa jualan di whatsapp kita whatsapp whatsapp story nah tapi bagusnya itu kita pakai whatsapp business whatsapp for business itu gratis kok di playstore itu gratis kita bisa download di playstore nah kelebihan dari whatsapp bisnis ini kita bisa buat profil toko kita di profil whatsapp kita jadi kalau ada orang yang whatsapp ke kita kan tidak enak kita mau belanja kita lihat foto profilnya kok foto dia atau foto sama anaknya kan lebih bagus kalau foto foto usaha kita kita lebih terlihat profesional kalau kita menggunakan foto profil usaha kita nah bagusnya juga di whatsapp bisnis itu kita bisa masukkan link google map alamat toko kita kita bisa masukkan situs 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 profil bisnis kita kita bisa masukkan emailnya bahkan kita bisa masukkan katalog katalog itu barang yang kita jual di whatsapp bisnis kita mereka langsung bisa lihat kalau kita lihat profil kita jadi dia sudah tahu bahwa barang A ini harganya sekian barang B harganya sekian barang C harganya sekian seperti itu itu kelebihan whatsapp bisnis yang selama ini saya pakai terus kalau kita sudah jualan di facebook di whatsapp kita bisa jualan juga di instagram tapi kalau di instagram metodenya beda put di instagram bedanya apa tuh kalau di instagram itu sekarang itu kita buat konten dulu kita bagusnya tidak langsung menjual kan jualan itu ada dua metode put ada hard selling ada soft selling nah hard selling itu kita menjual langsung dengan menyebutkan harga sekian barangnya sekian seperti itu tapi kalau soft selling itu bagaimana cara kita berpikir kreatif supaya kita tidak kayak menjual tapi orang-orang tertarik dengan produk kita bertanya seperti itu mungkin contohnya kayak ini kayak tuming abu tuming abu itu jago sekali soft selling dia kan terus 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 gitu ya ininya marketnya iya marketnya dia dia seolah-olah buat konten yang tidak menjual tapi orang-orang jadi tahu bahwa ada barang seperti itu atau ada toko seperti itu disini atau sekolah ini kantor ini seperti itu ya paham paham jadi instagram itu bagi kita ya generasi Y kita harus kreatif kita harus jago copywriting copywriting itu cara kita menulis di caption ya di instagram supaya supaya orang-orang tertarik baca postingan kita seperti itu wih ada omis ini masuk hai omis oke ada lagi mungkin lanjut di instagram itu sekarang yang paling bagus itu teknik marketingnya buat konten konten atau kita bisa sebut dengan konten kreator jadi cara kita jualan di instagram itu kita buat konten dulu untuk orang lain nanti misalnya di salah-salah konten kita itu kita masukkan produk kita tapi kita tidak menjual biasanya kita memasukkannya logonya saja atau gambar produknya saja di konten kita jadi teman-teman yang melihat IG kita itu merasa tidak dijuali begitu dia merasa senang melihat konten kita kan beda tuh orang yang jualan mulu di instagramnya atau di WA-nya dengan orang yang tidak kan kalau biasanya kalau jualan pasti jualan di skip paling di skip atau langsung diloncati nah kalau konten kreator itu mereka membuat konten dulu yang bermutu yang bagus nah dari situ menarik menarik perhatian iya menarik perhatian dulu nanti dari situ calon calon bayar kita itu kepo dong ini siapa sih buat konten dia lihat bio kita nah disitu juga kesempatan kita kita taruh link jualan kita misalnya link jualan kita ke marketplace kita taruh di bio instagram kita atau ke grab food sekarang instagram bisa ini masukkan link grab food di program kita tapi instagram kita harus diubah dulu jadi instagram bisnis gampang kok caranya disetting tinggal disetting saja kelebihan instagram bisnis itu kita bisa melihat insight dari postingan kita seperti yang melihat postingan kita itu kebanyakan dari kota mana sih umurnya berapa laki-laki atau laki-laki perempuan berapa persen terus dia melihat postingan kita itu paling banyak jam berapa kalau sepengalamanan saya selama ini itu biasanya jam 6 atau jam 7 malam itu paling tinggi trafiknya kan orang pula kan terput istirahat kan terbahan-terbahan berarti bagus ya juara apa namanya di instagram sudah dipetakan gitu iya pada jam berapa jenis kelamin iya itu bagusnya kalau kita ubah instagram kita jadi instagram for business iya seperti itu nah setelah itu tadi kan sudah kan facebook whatsapp instagram kalau di tiktok itu bagusnya kalau kita jualan kan ada efek suaranya yang lagu-lagu kekinian kan biasanya banyak itu di tiktok lagu-lagu kekinian terus kita bisa juga jualan di marketplace seperti shopee atau lazada atau tokopedia seperti itu kan kalau sekarang itu yang lagi trend itu shopee sama lazada tersebut karena dia memberikan fasilitas COD kan kendala teman-teman itu atau buyar itu kan takut kan ditipu nanti takutnya warnanya nggak sampai nah dengan fitur COD kita aktifkan di marketplace kita pembeli kita merasa tenang karena kan mereka bayarnya nanti di kurirnya misalnya dia pakai JNT atau JNE seperti itu nah setelah itu kita juga bisa jualan di youtube kita youtube kalau bisa sih semua semua ini harus ada tergantung kita jualan nanti tergantung kita mau seser generasi siapa generasi XK generasi Y atau generasi Z seperti itu berarti beda-beda media gitu ya iya beda-beda media nah selanjutnya kalau kita sudah tahu segmentasi pasar kita kemana kita sudah punya produk kita sudah punya sosmed buat jualan kan itu kan gratis semua kalau kita mau ini kita mau posting jualan kita atau iklankan nah kita juga bisa memanfaatkan traffic yang berbayar seperti facebook ads facebook ads instagram ads bahkan tiktok ads juga ada oh iya yang iklan itu ya iya yang iklan kenapa sekarang itu tiktok lagi naik daun karena usernya itu paling tinggi saat ini diantara semua sosmed penggunanya iya penggunanya jadi rata-rata pebisnis pengusaha bahkan perusahaan besar masukkan juga ke tiktok ya iya di tiktok nah misalnya kalau kita sudah ini kita kita belajar kan tadi kita iklan gratis ya traffic gratis ya di semua sosmed kita terus kalau kita menggunakan traffic berbayar kita harus belajar caranya kalau misalnya kita mau pakai facebook ads itu gimana caranya kemarin saya sempat ikut pelatihan buat facebook ads itu lumayan saya bayar ilmunya juga bagus saya coba-coba praktekin tapi memang butuh skill dan kesabaran karena kalau kita tidak punya strategi menjual di facebook ads itu biasanya kita boncos tapi itu kan berbayar ya iya berbayar itu kalau facebook ads itu minimal kita spendnya 15 ribu 15 ribu per hari nah kalau kita hitung-hitung 15 ribu kali 30 hari hampir setengah juta kan iya kita spend nah kalau kita sudah ini sudah belajar traffic berbayar itu banyak kok ada di youtube ada di instagram teman-teman bisa googling aja itu banyak sekali ilmu-ilmu dari sana kalau mau yang enak cari saja mentor nanti dia buka kelas online kalian bisa join tapi ya harus bayar dulu iya bayar dulu tapi sebanding kok dengan ilmu yang didapat iya apalagi yang betul-betul mau membuka usaha gitu kan iya yang mau buka usaha online tidak ada usaha iya biasanya orang pikirnya kalau gitu yang gratis saja kita gunakan bagusnya mindsetnya kita balik kita balik nah yang iklan gratis saja kita bisa dapat income sekian apalagi kalau kita tambah dengan yang iklan berbayar pasti lebih banyak lagi jadi jangan takut rugilah kalau mau belajar betul-betul itu pengalaman itu kita asah kita harus jatuh bangun dari situ nah selanjutnya kalau kita bu sudah belajar kan iklan yang berbayar ada facebook ads instagram ads facebook ads sama instagram ads itu satu dia satu ini satu owner satu tempat jadi kalau kita iklan di facebook biasanya ada pilihannya untuk otomatis iklan di instagram juga oh seperti itu kalau ini iklan di google ads itu ada juga cuma saya belum sempat pelajari caranya kalau di google ads ada juga iklan kita gunakan endorsement endorsement itu supaya kita endorse artis-artis yang followernya udah besar nah kita bisa endorse disitu kemarin dulu cepat saya ini endorse ke ke selebgram kan mama tuming sama mama tuming jadi selebgram ya iya selebgram itu saya coba-coba endorse saya coba-coba SKSD kan Japri di instagramnya dia mau dia mau nah saya kirimin produk saya kan madu ya madu nah setelah itu ternyata selain dia buat video buat saya bersama produk saya dia kirim dia kirim juga di ini di semua grup keluarga grup alumni grup di whatsappnya tiba-tiba saya dapat telpon yang banyak gara-gara itu ini katanya jualan madu kata bu rugaya namanya mama tuming bu rugaya katanya bu rugaya jualan madu wah siapa ya bu rugaya bilang ini oh iya iya nah karena itu saya dapat ini dapat calon-calon pembeli yang baru dari endorse iya berarti selain selain beliau juga iklan di instagramnya mungkin juga terus mengiklankan di berbagai ini kan iya di sosmed berbagai sosmednya dia inisiatif dia yang bagusnya dia inisiatif dia share bahkan setelah itu dia dia apa dia menawarkan lagi bilang kalau mau jadi reseller bagaimana itu pengirimannya seperti apa gitu katanya ada keluarganya yang tertarik dari situ kita juga bisa dapat kalau endorsement kita tepat sasarannya kenapa saya cari endorse yang segmentasinya itu di generasi baby boomer sama generasi X karena kan mereka yang sangat butuh madu madu kan obat herbal iya jadi bagus untuk kesehatan mereka orang tua bagus iya orang tua berarti mesti ini juga ya hati-hati untuk memilih apa ya endorsement gitu misalnya kita jualan jilbaput masa kita endorsenya di ini di misalnya artis laki-laki kan bagusnya kita endorsenya ke artis perempuan atau selebgram perempuan atau selebgram yang berhijab iya selebgram yang berhijab biar tepat sasaran dan follower mereka kan pasti kebanyakan kepo kan dengan ininya dengan selebgramnya seperti itu nah kemudian ada juga yang namanya fight promote apa itu fight promote itu kan kalau selebgram kan orang ada ininya ada personalnya kalau fight promote itu akun yang besar seperti makasar info bukan orang bukan personal yang untuk fight promote atau akun akun lucu-lucuan akun bola ada gelar iya ada gelar itu namanya fight promote oh iya nah kalau kita mau fight promote juga itu harus ada ilmunya ada ilmunya apa tuh kita kita fight promote nya sesuai dengan jualan kita misalnya kalau saya mau jualannya jersey bola saya fight promote nya ke akun bola seperti itu dia dia enggak bonco setelan iya terus kita juga kalau fight promote itu rebutan rebutan jam postingan karena yang yang bagus itu postingan jam 7 malam itu kebanyakan yang mau jualannya di posting jam 7 malam itu kebanyakan full tapi harganya sama 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 semua yang membedakan itu tergantung besar jumlah followernya dari akun publik tersebut nah selanjutnya kalau kita sudah kan tadi traffic gratis dari semua sosmed kita terus ada traffic berbayar dari facebook ads instagram ads nah ada juga fight promote ada endorse nah kalau setelah itu kalau kita sudah lakukan kita harus asa skill kita kita harus banyak belajar caranya belajar itu kita bisa googling atau kita bisa tonton di youtube atau di instagram itu banyak ilmu-ilmu gratis skill apa sih skill yang mesti kita punya itu skill apa skill berjualan gitu iya skill berjualan ya dalam dalam jualan online itu kita harus punya yang pertama itu kita harus punya skill design kan design kan buat jualan kan betul yang kedua itu kita harus punya ilmu copywriting cara menulis caption yang bagus yang kalau orang baca langsung tertarik buat ini buat lihat produk kita atau kata ajakan gitu iya ajakan skill apa lagi terus ada juga ilmu digital marketing digital marketing iya digital marketing itu misalnya kita belajar belajarikan algoritma dari ini semua sosmed tadi mau instagram mau facebook kita belajar semua metode-metode penjualan yang baik menggunakan yang berbayar maupun yang tidak berbayar algoritmanya seperti apa contohnya contohnya seperti instagram itu instagram kan algoritmanya itu sekarang berubah algoritma instagram itu semakin banyak like dan komen yang kita dapat di akun kita itu yang diprioritaskan muncul di brand follower kita jadi misalnya kalau postingan kita jarang dapat like jarang dapat komen itu dibandingkan dengan akun-akun lain kita akun kita tidak ditampilkan oleh instagram disembunyikan jadi kalau ada orang yang mau lihat di feed kita dia harus konjengi profil kita kan misalnya kan enak kan kalau akun-akun besar tiba-tiba muncul gitu iya dia muncul paling atas misalnya kayak makasar info kan tinggi sekali itu trafficnya like sama komennya biasanya kalau dia posting dia pasti paling atas munculnya berarti ini juga mesti diketahui ya oleh teman-teman yang mungkin berjualan di apa di sosmed gitu kan iya algoritma instagram itu macam-macam macam-macam ininya kita harus pelajari sama dengan facebook sama dengan tiktok sama dengan youtube itu semua ada algoritmanya kalau tiktok itu enaknya meskipun follower kita tidak banyak tapi postingan postingan kita itu punya kesempatan yang besar untuk tampil di seperti berandanya tiktok jadi enggak akun-akun besar yang melulu yang harus yang bisa tampil di beranda tiktok akun-akun kecil juga apabila kita konsisten kan posting di instagram itu punya kesempatan untuk dilihat masuk di eksplor ceritanya muncul di eksplor oke oke apalagi tuh kakak Dinal yang mesti diketahui sama teman-teman nah kan tadi kita sudah tahu segmen pasar kita kemana kita mau jualan ke siapa kan kita sudah tahu produk kita sudah ada terus kita sudah tentukan mau jualan dimana mau jualan di sosmed yang berbayar atau yang B yang berbayar terus kita harus belajar cara jualan itu bisa di youtube bisa di instagram kalau mau belajar belajar gratis di instagram follow saja ini instagramnya ada bisnis bareng beram bisnis bareng rama kalau mau belajar tentang algoritme instagram bisa follow instagramnya bang namanya konten-konten kreator di instagram yang fokus ke ini apa namanya bisnis gitu iya dan gratis ilmunya gratis iya betul jadi kita tinggal tiru kita atm sih amati tiru modifikasi cara mereka berjualan atau tips-tips yang mereka share untuk berjualan di sosmed iya kak Adinal sendiri juga ini kan biasa sharing-sharing tips-tips ini kan iya saya berjualan gitu saya sharing di kenapa saya mau buat itu put pertama selain kita dapat pahala ya kita dapat pahaya amal jari dari ilmu yang kita share kalau kita nyatakan untuk itu kita bisa juga dapat follower dan link-link baru contohnya put kemarin kemarin waktu saya share tentang cara tutorial mendaftar di grapefruit kan itu ternyata teman 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 kita iz put iz lihat kan lihat dia perlihatkan di kepada temannya di Jakarta nah Alhamdulillah gara-gara ya itu temannya nelpon ke saya kita go meeting meeting online dia bertanya tentang produk saya kita sharing-sharing ternyata dia tertarik untuk jadi reseller di Jawa oh oke berarti banyak jalan ya iya betul mungkin bagi teman-teman yang apa namanya yang lagi belajar silahkan di apa sih nama instagramnya kakak kakak dinal ad radinal ridwan jadi kakak radinal ini apa namanya owner dari bisnis online-nya apa ya namanya hanabi ya iya betul iya jadi biasanya kakak dinal saya lihat di postingannya membagikan tips-tips gitu terkait dengan usaha online iya saya bagikan tips-tips sesuai pengalaman saya sih iya iya ilmu-ilmunya daripada kan biasa banyak tuh teman-teman yang tanya cara urus ini gimana nal cara buat ini gimana nal nah daripada ilmu yang saya simpan sendiri kan kita bisa share di instagram kita nah itu juga misalnya kalau teman yang bertanya lagi kita tinggal arahkan bilang oh ini buka saja di instagram di youtube saya itu sudah saya share kok caranya iya kan kebanyakan orang-orang lebih lebih senang bertanya daripada membaca ya iya 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 bener kan tiap orang itu beda iya betul ada yang suka lihat video belajarnya kayak youtube kan kalau mau belajar ada yang suka mendengar lihat dan dengar gitu ya iya kalau mendengar kan bisa podcast di spotify dengar podcast iya dengar-dengar podcast yang bermanfaat di spotify atau ada juga yang suka membaca kalau membaca kan kebanyakan di instagram oke deh kakak dinal masih ada yang mau di share gak kalau sudah selesai kita mau jawab-jawab pertanyaan ini apa lagi ya itu dulu kali ya ya mungkin segitu dulu gitu kita jawab-jawab pertanyaan dulu dari teman-teman oh iya boleh-boleh itu ada kakak ada kakak Limbong hai kakak Limbong ada Om Syarif ada Kak Ahmad tunggu 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 saya lagi scroll ini bagaimana sih Kak untuk menumbuhkan ide kreatif dalam berjualan online ide kreatif dalam berjualan online nah cara menumbuhkan ide kreatif itu misalnya kita mau jualnya makanan put makanan kan nah cara cari ide kreatifnya itu kita follow follow instagram yang sudah besar yang yang juga memposting tentang makanan misalnya seperti burger kan seperti burger atau burger point put nah misalnya seperti itu kita lihat kita amati kita tiru caranya caranya post yang di instagram untuk jualan makanan itu bagaimana sih cara sharing sharing konten di instagram itu bagaimana sih warna-warna yang bagus yang dipakai di instagram itu bagaimana sih kita bisa tiru dari instagram yang sudah besar cari ya niche-nya niche atau temanya sama dengan kita oke nah selanjutnya nih bagaimana cara menumbuhkan minat minat semangat ya mungkin motivasi dalam berbisnis online cara menumbuhkan minat dan semangat bisnis online cara untuk menumbuhkan semangat itu yang pertama itu put bagusnya kita perbaiki niat kita ya perbaiki niat kita untuk memulai bisnis online kan biasanya itu kalau niat kita salah itu tidak bagus put misalnya supaya dapat duit banyak supaya bisa koya-koya iya betul sampai niatnya pengen cepat kaya gitu saran saya buat teman-teman itu kita perbaiki niat kita dulu perbaiki niat kita kita berdoa kepada Allah doanya kita kita selipkan bilang minta izin mau jual ini terus kita minta izin sama orang tua kita bilang maaf saya mau jual ini doakan ya semoga semoga lancar seperti itu terus kita dilakukan juga amalan-amalan yang bisa memperlancar rezeki kita seperti sholat duha sedekah itu mantap sekali put betul-betul insyaallah rezekinya mengalir ya iya kalau biasanya kalau kita sudah perbaiki niat kita kan kita jadi semangat kita jadi semangat kita cari uang itu ada tujuannya ada tujuannya atau kita juga bisa tujuannya untuk agar anak-anak kita bisa dapat bekal yang cukup nanti istri kita atau suami kita bisa bantu-bantu keuangan di keluarga seperti itu berarti luruskan niat dulu ya iya luruskan niat dulu dan banyak juga kok sekarang di instagram itu akun-akun yang memposting quotes kan quotes untuk motivasi gitu iya motivasi buat kita agar semakin semangat agar semakin mindset kita gak ini lah gak gak kaku lah semakin konsisten lah konsisten iya oh iya ini nih apa sih oh ini guys sudah dibahas ya tadi yang perlu dipersiapkan untuk usaha bagi pemula gitu tadi sudah dibahas ya iya oke lanjut sorry sorry maaf ya sinyalnya putus-putus ini nih kakak Dinal bisa diceritakan pengalaman saat demotivasi dalam menjalankan bisnis online oh iya jadi mungkin kakak kakak Adina ini pernah pernah apa pernah usaha gitu bisnis tapi dia mengalami penurunan motivasi gitu dalam dalam bisnisnya apa sih yang harus dilakukan pada saat itu gitu nah caranya agar kita bisa termotivasi lagi coba deh dengar-dengar podcast atau dengar-dengar interview pebisnis-pebisnis di youtube itu sangat motivasi sekali buat kita sebagai pebisnis online karena mereka kan share share cara mereka sukses mulai dari nol itu bagaimana jatuh bangunnya bagaimana karena orang-orang pernah mengalami itu ya iya mengalami kondisi demotivasi itu iya demotivasi nah kalau kita demotivasi kita cari inspirasinya jangan stuck stuck di situ kita cari inspirasi dari teman-teman pebisnis online yang lain iya jangan sampai banyak di youtube jangan sampai karena kita demotivasi kemudian kita berdiam diri gitu ya tidak melakukan apa-apa iya betul pot oke lanjut ada lagi bagaimana strategi marketing yang baik ini kayaknya tadi sudah ya sudah dibahas ya ada lagi enggak ada pertanyaan enggak teman-teman coba saya baca dari masa ke masa punya tantangannya masing-masing ya betul ini adalah dari Kak Ahmad nih Kak Ahmad apa saja tips-tips untuk tentukan basic ciri khas misal produk dengan image toko kita nah cara tips-tips untuk tentukan basic itu ciri khas dari produk kita atau image toko kita itu nah kita harus ini kita harus buat akun di sosmed misalnya kita mau buat ciri khas produk kita misalnya produk makanan kan kita bisa buat akun Instagram pakai Instagram bisnis kita share dulu tips-tips membuat makanan yang baik cara memasak yang baik makanan atau bumbu apa saja yang bagus dan sehat mungkin kita bisa share dulu tips-tips itu nah lama-lama kita kan sudah punya niche kita sudah punya tema di Instagram kita kalau kita itu paham tentang masalah makanan nah setelah kita bisa jual jualan misalnya kita usahanya burger atau bakso kita bisa posting di situ berarti kalau berjualan itu di Instagram misalnya jangan hanya posting tentang jualannya saja ya jadi ada mungkin diselingi sama apa namanya postingan-postingan yang yang menambah pengetahuan lah gitu terkait ya mungkin terkait produk kita juga misalnya put kita jualannya kudung kan kudung itu bagusnya kita buat storytelling cerita bagaimana kita membuat kudung itu dari dari awal sampai akhir misalnya kita vlog diri kita cari kain di pasar kan buat vlog buat kain guys saya cari kainnya itu disini kita juga bisa maju kita bisa juga majukan usaha usaha warga lokal terus kita storytelling lagi ya guys ini nih penjahit saya ini disini berarti banyak 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 metode lah gitu ya iya banyak metode kita sekretif mungkin lah buat storytelling produk kita dari hulu ke hilir nah kan kalau gitu orang-orang yang melihat produk kita di instagram merasa tertarik wah ini bagus ya bisa dia perlihatkan cara buat produknya dari awal sampai akhir betul pembelian kainnya mungkin yang tidak asal-asalan gitu kan penontonnya juga iya nah setelah itu misalnya kalau kita sudah buat storytelling yang bagus kan kita sudah ceritakan ini cara-cara dalam membuat produk kita kan tadi kudung kan nah setelah itu bisa kita posting misalnya tips-tips cari kain kudung yang bagus tips-tips cara mencari kain kudung yang harga terjangkau ya malas kalau mungkin ini kali ya posting-posting ayat-ayat yang mengajak kita untuk tetap berhijab gitu ya betul misalnya menggunakan kita sharing tentang selain sharing ini juga ajakan juga iya betul ada lagi nggak nih pertanyaan Kak bagaimana cara membaca pasar terkait bisnis online yang akan dijalani membaca pasar cara membaca pasar itu mungkin menentukan ini ya menentukan target target market kita kali maksudnya misalnya kan yang tadi saya jelaskan kita target pasar kita mau jualan kemana ke generasi apa kalau misalnya kita mau jualnya ke generasi Z kan generasi Z kan yang lahir tahun 95 ke atas adik kita kan kita bisa buat tiktok buat tiktok kan misalnya usaha kita kudung kita buat tiktok tentang kita perlihatkan bagaimana suasana pengerjaan jilbab kita menggunakan tiktok misalnya kalau kita target kan ya pasar target pasar kita untuk generasi Z kalau kita mau target pasar untuk generasi Y yang seumuran dengan kita sekarang yang lahir tahun 81 sampai 95 itu di instagram karena kebanyakan mereka itu ninggurungnya di instagram seperti membuat konten kan yang tadi saya jelaskan konten kreator itu banyak di instagram mereka selain membuat konten biasanya di akhir slide dia selipkan jualannya seperti itu ya tersirat ya ini ada pertanyaan menarik dari kak Adina kapan sih waktunya kita harus melakukan inovasi gitu terhadap dagangan kita jadi mungkin beliau ini sudah berjualan tapi mungkin produknya mengalami penurunan gitu kayaknya itu sudah waktunya untuk melakukan inovasi ya ketika mungkin penjualan penjualannya itu sudah mengalami penurunan gitu iya kalau dari tips dari saya pribadi kalau kita mau inovasi dagangan itu kita bisa menambah menambah produk kita kan produk itu menambah variasi gitu ya iya variasi dalam jualan itu ada tiga teknik put kita jualnya jualnya itu kalau misalnya kita baru mau jualan kita mau inovasi kita jualan yang paling murah dulu yang paling murah kan misalnya kita jual gelang dulu atau kita jualan ini apa jepit rambut kan murah itu yang paling murah nah kalau kita sudah dapat pasar dari jualan kita kita bisa pindahkan ke jualan inti kita misalnya jualan inti kita kan baju baju muslimah misalnya kan baju muslimah nah kita bisa inovasi dari jualan yang paling rendah ke nanti ke jualan yang paling inti kita seperti itu atau kita bisa menambahkan misalnya beli baju gamis gratis kudung seperti itu inovasinya beli beli gamis gratis kos kaki atau masker misalnya atau gratis hand sanitizer kita lihat kita lihat kan sekarang yang lagi laku-lakunya yang input masker kan masker iya lagi laku-lakunya masker sabun cuci tangan apa lagi ya ini apa face shield kacamata face shield itu bisa kita bisa beli di di agung kemarin saya lihat ada di agung di toko agung face shield nah kita inovasinya begitu kita kasih gratis kita kasih gratis barang-barang yang mereka sangat butuhkan yang mungkin lagi dibutuhkan di masker jadi bonus di produk kita seperti masker kan mengurahkan itu masker yang penting kita sudah hitung kita hitung dulu margin keuntungan kita berapa hitung juga ininya untungnya berapa jangan sampai rugi ya iya jangan sampai jangan sampai gara-gara itu rugi ada lagi mungkin yang bisa disampaikan soalnya ini kita sudah sejam ini sebentar lagi soalnya kan live ini ada limitnya sejam oh iya sejam ya lagi 4 menit mungkin ada close statement dari kakak Adinal untuk teman-teman yang mau memulai usaha kalau saran saya buat teman-teman jangan takut mulai aja dulu mulai aja dulu mau itu kita jual produknya orang mau kita itu jual produk kita sendiri kalau kita tidak mau mulai maka kita tidak akan pernah tahu kita tidak akan tahu dan kita tidak akan pernah coba tidak akan coba bagaimana itu tidak mulai-mulai iya tidak mulai-mulai pengalaman kita juga bisa bertambah dari situ iya betul-betul oke deh kakak Adinal terima kasih ya atas waktunya iya sama-sama tante pute tante ya iya udah deh kapan-kapan mau lagi gak diundang oh boleh-boleh boleh ya dengan tema yang berbeda iya iya oke deh terima kasih terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di sore hari ini mungkin kamis depan ini ya ditunggu lagi ya karena di kognito kita insyaallah mau rutin sharing-sharing pada hari kamis oh iya buat teman-teman bisa follow edinya kognito silahkan oh iya betul follow juga mungkin Hana Bi kakak Adinal iya iya terima kasih put terima kasih ya kakak dadah assalamualaikum 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 assalamualaikum